Banyak cara dilakukan orang untuk mengabdi di daerah kelahirannya. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Bidan Pita, Puspita Sari. Bidan Pita rela berkeliling jalan kaki dari kampung ke kampung yang dihuni warga Sukobaduy demi menolong para ibu hamil agar dapat melakukan persalinan dengan aman. Sedikit informasi dalam liputan ini, darah sumber dan warga tidak kenakan masker karena ikuti adat setempat. Bidan Pita, Puspita Sari menyusuri jalan setapak di kawasan Sukobaduy, kecamatan Lewidamar, Lembak, Banten. Seperti biasa, ia berjalan kaki sejauh 14 km masuk dari kampung ke kampung yang dihuni warga Sukobaduy. Sukobaduy sendiri merupakan suku di Banten Selatan yang tetap memegang teguh adatnya dengan tidak mau terpengaruh dengan dunia luar. Bidan Pita adalah tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas Cisemen. Tak mudah untuk bisa diterima oleh warga Baduy. Butuh 2 tahun bagi ibu anak satu ini agar bisa menjalankan tujuan mulianya menjadi bidan di kawasan Sukobaduy. Bagi wanita berusia 28 tahun ini, tak ada beban melaksanakan aktivitasnya melayani kesehatan. Pita ingin mengabdi di daerah kelahirannya dengan harapan bisa menurunkan angka kematian ibu dan anak saat melahirkan. Saya bina sekarang itu, itu nggak mudah sebetulnya. Mereka juga awalnya, kalau tidak mengenal saya kan nggak mau diperiksa. Atau misalkan mereka diperiksa ke posyandu, disuntik, atau misalkan di posyandu, diimunisasi, atau misalkan diperiksa, mereka juga nggak mau sebetulnya kalau mereka nggak kenal. Ya harapannya sih, semoga pemerintah memberikan gaji yang layak untuk kita semua. Karena tidak hanya saya yang bertugas di situ, ada delapan bidan kanekas juga yang bertugas di situ. Semoga kalau ke depan bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil mungkin. Meski berstatus non-PNS, Pita tak pernah menolak jika ada warga Baduy yang membutuhkannya. Meskipun ia seorang bidan, tak jarang Pita melayani konsultasi kesehatan umum bagi warga Baduy yang memerlukan. Dukungan sang suami pun membuat Pita tetap bisa menjalankan tugasnya sebagai bidan dan ibu rumah tangga dengan seimbang. Keikhlasan dan pengabdian bidan Pita dalam membantu ibu dan anak warga pedalaman merupakan tugas mulia. Menjalankan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukanlah hal yang mudah jika tanpa dukungan. Meski hanya menerima gaji honorer, Pita tak berhenti membantu warga Baduy untuk menerima layanan kesehatan. Wajid Nuat, Lebak Banten Terima kasih telah menonton!